Banyak daripada mereka-mereka di akhir zaman itu, apa? Melampaui batas dalam bersesuci. Apa bersuci? Was-was. Melampaui batas, ya kan? Jadi, membasuh wajah, membasuh anggota wudhu, itu tiga kali, tiga kali. Ini masih kurang, lebih mantap lagi. Ya, maka apa namanya, menambah lagi lima kali basuhan, menambah lagi dua kali, jadi itu juga. Akhirnya apa namanya, dalam hal ini, selain airnya tadi habis, apalagi airnya masjid, haram. Ya kan? Nah, itu. Juga apa, bukannya menghilangkan kehusuan saja dalam sholatnya nanti, tapi apa, menjadikan ia terpedaya oleh nafsunya, yaitu tidaklah orang itu was-was dalam ibadah, atau dalam, apa, dan sarana-sarananya. Terkecuali itu merupakan, apa, cara iblis untuk meletakkan, melesakkan di hati orang yang, apa, yang beribadah tadi, akan beginilah, atau betapa beratnya agama itu. buktinya itu, dengan was-wasnya tadi, dengan melompai batas tadi itu, setiap akan, apa, akan sholat contohnya, jadi beban, berat. sholat, dengar adhan, apa, hilang semangat, kenapa? pikirnya dia nanti dalam sholat mesti harus takbirnya, apa, berkali-kali. yang diadukan, was-was dalam takbirnya, Allah, Allah, ini, selain mengejek Allah SWT, juga, dalam memasuki sholat tadi, sama sekali, tidak ingat Allah SWT, mana mungkin sholatnya diterima, semacam ini, 30 tahun, 40 tahun dia lakukan. Nah, ini jebakan iblis yang paling, apa, paling banyak terjadi, jadi menurutnya dia ini dapat pahala yang besar, karena itu, lebih, melebihi orang lain dalam, apa, apa, kemantepan untuk, apa, sholat. Padahal, ia, selama 30 tahun, apa, dalam, mengawali sholatnya, tidak ingat Allah SWT. Pasti, kenapa? Karena, di waktu takbir tadi itu yang diperhatikan, usalli faradduhuri arba'a raka'atin, mustahil bilaikubla, dan ila ta'ala, harus itu, kata-kata tadi itu, apa, dilihatkan, ya, di antara, saat mengucapkan, hamzah Allah Akbar dan roh, Allah, hamzah Allah dan roh, Akbar, Allah itu diandungkan dalam, anunya tadi itu, ya, usalli faradduhuri cepat-cepatan, ini makin cepat, ini sudah ke anunya syaitan, makin apa, apa namanya, itu, seperti itu orang itu, paham, nah itu, pas, Allah, akbab, sudah, hampir pas, tidak tahu, sih, apa, kecepit, atau belum masuk, apa namanya, mustabill al-qibla diadaan, dileta Allah, seperti orang, masuk di mana, asonser apa, asonser, lift, ya kan, karena, waktu, masuk itu orang banyak, jadi dia terakhir, masuk pintu lift itu, anunya apa, ini, ropnya, atau apa, sarungnya tadi, itu, begitu pula, orang yang was-wasa di itu, pikirnya ini, insya Allah pas, tidak tahunya, ada, yang, yang, masih di luar, selesai, akbar, masih, apa, belum, mengandungkan, ustaz bil al-qibla, atau makmuman, nah, ini, karena kebodohannya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.